Pemerintah Kota Cimahi melakukan simulasi uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM sekolah mulai tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Cimahi. Simulasi ini dilakukan sebelum PTM Juli 2021. Selama simulasi PTM berjalan, siswa yang diizinkan mengikuti pembelajaran maksimal hanya 15 orang setiap kelasnya. Tujuannya untuk menghindari penumpukan di dalam kelas. Durasi PTM pun dibatasi 2 jam untuk SD dan 3 jam untuk SMP. Siswa yang ikut serta di kelas wajib memakai masker dengan menerapkan jaga jarak. Usai belajar mencuci tangan dan dijemput orang tua langsung pulang. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk memastikan pelaksanaan simulasi PTM di sekolah aman dan tidak menimbulkan penyebaran COVID-19. Hasil simulasi akan dievaluasi untuk kebijakan PTM selanjutnya sambil menunggu dari pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!